Penjidik Baris Krim Polri hari ini memeriksa pemimpin Pondok Pesantren Azaitun Panji Gumilang dalam kasus dugaan pencucian uang. Panji Gumilang diperiksa sejak Senin pagi untuk kasus dugaan pencucian uang di Pondok Pesantren Azaitun. Selain Panji, ada empat saksi lain yang juga diperiksa Baris Krim Polri dan dua saksi lain diperiksa secara virtual. Untuk kasus dugaan penistaan agama, penyidik Baris Krim Polri sebelumnya telah menggeledah kompleks Pondok Pesantren Azaitun di Indramayu, Jawa Barat. Dalam penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah barang yang berkaitan dengan kasus penistaan agama. Hasil penggeledahan di LKM Rahmatanil Alamin ada sembilan item barang saudara yang disita penyidik. Kemudian di kediaman Panji Gumilang ada delapan belas barang yang disita dan di Masjid Al-Hayat ada empat barang yang disita. Semuanya disita di kompleks Pondok Pesantren Azaitun. Sementara itu Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberian tahuan dimulainya penyidikan atau SPDP penetapan tersangka Panji Gumilang untuk kasus dugaan penistaan agama. Sebenarnya 15 jaksa penduduk umum ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. Jaksa Agung Tindak Pindan Umum telah menerima SPDP penetapan tersangka atas nama APG. Tertanggal 1 Agustus 2023 kami menerima pada hari kemis tanggal 3 Agustus 2023. Dan sekaligus melaksanakan penunjukkan tim jaksa peruntun umum sebanyak 15 orang. Ada pun pasal yang disangkakan yaitu pasal tentang kerodaan agama 156 URKKWP dan pasal-pasal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Informasi lebih lengkap soal pemeriksaan Panji Gumilang kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus dari Mabespo di Jakarta. Selamat petang Valen bagaimana pemeriksaan Panji Gumilang untuk kasus dugaan TPPU Valen? Selamat petang Ibrahim dan juga Saudara. Jadi kalau misalnya melihat daripada proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dari Mabespo di Jakarta, sebenarnya pada pekan lalu ini tim penyidik sudah memanggil setidaknya ataupun sudah memberikan surat dan memanggil terhadap 16 orang saksi berkaitan dengan kasus dugaan tidak pidana pencucian uang. Dari 16 saksi itu setidaknya kalau kami menghitung secara hari-hari pemeriksaan ini sudah ada 14 orang saksi yang diperiksa dimana pada tanggal 3 Agustus 2023 ini sudah ada 6 orang saksi yang diperiksa itu berkaitan dengan perannya sebagai pengawas Yayasan Pesantren Indonesia kemudian juga pengurus dari pesantren Al Zaitun sendiri, orang tua santri dan juga 3 orang mantan simpatisan. Kemudian pada hari berikutnya ini polisi juga, penyidik maksud kami ini juga memanggil 3 orang saksi yang memang satu diantaranya merupakan Panji Gumilang. Tapi entah mengapa Panji Gumilang ini baru kemudian dijadwalkan kembali diperiksa hari ini. Panji Gumilang diperiksa hari ini bersama dengan 6 orang saksi lain ya, sehingga hari ini ada 7 orang saksi kemudian yang didalami keterangannya oleh tim penyidik. Kami memang tidak mengetahui detail siapa saja saksi-saksi yang diperiksa bersamaan dengan Panji Gumilang. Tapi beberapa diantaranya ini juga lagi-lagi yang didalami adalah keterangan dari pengawas Yayasan Pesantren Indonesia dan kemudian sebagian besar merupakan pengurus dari pesantren Masjid Al Zaitun. Nah untuk lebih lengkapnya kami tadi juga sudah mendapatkan keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Berikjan Ahmad Ramadhan. Pada hari ini Senin 7 Agustus 2023, penyidik akan melaksanakan interview atas laporan informasi kepada antara lain Saudara PG dari Al Zaitun, Saudara IS dari YPI, Saudara MN dari YPI, Saudara ES dari YKBS, Saudara WS dari Zamas, Saudara R dari Zamas, Saudara S dari Jamas. Ya kalau melihat dari jumlah surat pemanggilan yang diberikan tim penyidik kepada 16 orang saksi begitu ya, jika sampai hari ini sudah ada 14 orang saksi yang diperiksa, tentu masih ada 2 orang saksi lagi yang keterangannya masih dibutuhkan oleh polisi. Dari 16 orang saksi ini, jika nantinya polisi sudah berhasil mendalami keterangannya, maka polisi bisa melanjutkan penyelidikan ini naik ke gelar perkara. Dari gelar perkara yang nanti sudah dilakukan oleh tim penyidik, maka nanti bisa diperoleh kesimpulan apakah nanti kasus ini bisa dinaikkan ke statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Nah dalam pendalaman kasus dugaan tidak pidana pencucian uang ini, tim penyidik Barres Krimpori ini juga menggandeng sejumlah pihak Ibrahim dan juga Saudara. Di antaranya adalah tim pusat pelaporan analisis transaksi dan juga Kejagung, kemudian juga ada Kementerian Agama termasuk juga ahli TPPU. Dan sejauh ini pemeriksaan masih terus dilakukan hingga nanti bemeroleh kesimpulan apakah kasus ini layak atau tidak naik ke tahap penyidikan. Ibrahim dan juga Saudara setidaknya dari proses semua yang sudah dilakukan selain juga pemeriksaan saksi, ini sebelumnya simpulan atau dari hasil analisis dari PPATK ini sudah memperoleh bahwa dari 367 rekening yang diduga punya keterkaitan dengan kegiatan pondok pesantren dan kegiatan perputaran uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang, ada setidaknya 145 rekening kemudian yang sudah dibekukan. Sehingga pembekuan dari rekening ini diharapkan tidak meluas pada transaksi-transaksi lain yang diduga ini merupakan masuk ke dalam ranah tindak pidana pencucian uang. Tentu kita juga akan nantikan Ibrahim dan juga Saudara seperti apa lanjutan penyelidikannya karena masih ada dua orang saksi yang belum diperiksa dan juga polisi masih hendak melakukan gelar perkara yang hingga saat ini kami pun juga masih menunggu kapan kira-kira gelar perkara itu bisa dilakukan. Ibrahim. Terima kasih Valentina Sitorus untuk keleporan Anda langsung dari Mabespori Jakarta. Terima kasih.